Halo budum, selamat datang kembali di recap MPL dari berbagai macam region plus MDL Gue bilangnya recap kompe aja kali ya Ya jadi di recap kompetitif kali ini gue bakal ambil Sebenernya ada 4 klip sih, 4 klip yang menurut gue sangat-sangat simple Kita bisa copycat untuk implementasinya di rank games Udah gue siapin juga seperti biasa, poin-poin buat circle-nya Terus ada Piala Presiden selain MDL Philippine juga Piala Presiden, ada MPL MENA dan juga MPL Singapura Dan mungkin beberapa dari kalian akan berharap gue itu melakukan sebuah breakdown Terhadap gameplay dari China gitu loh Nah fun fact nih temen-temen, gue tunjukin dulu ya fun factnya ya Jadi ini mungkin klip gameplay China yang kalian sempat temukan Atau mungkin sempat ramai diperbincangkan Hanya saja menurut gue, gue tidak mau menunjukkan hal yang tidak relevan gitu loh Dengan apa yang terjadi di qualifier China untuk M-series Karena yang gue lihat, ini tuh video tuh satu bulan lalu gitu loh temen-temen Dan sementara untuk tanggal pertandingan dari qualifier di China untuk M-series Itu tanggalnya tuh nggak tepat gitu loh Tanggal yang dipertandingkan untuk memperbutkan tiket atau slot menuju ke M-series Via kualifikasi dan juga via wildcard Itu nggak cocok untuk tanggalnya gitu loh Bahkan kalau temen-temen lihat disini, ini nggak ada yang bisa di klik sama sekali loh Karena ini aja tidak terdeteksi nih, nggak bisa di klik Jadi kita nggak bisa lihat qualifier dalamnya Sementara untuk MPL lain kayak contohnya MPL MENA Atau kalian mungkin kalau misalkan klik ke MCB Fall Itu ada semuanya datanya Even Liquipedia, mereka nggak berani untuk memberikan atau sharing information Yang nggak relevan sama ya China qualifier Makanya gue tidak mengambil klik ini Karena menurut gue klik ini bukan pertandingan sesungguhnya dari KBG Versus grand finalist dari yang qualifier China Ya gue masih menunggu sih untuk Mobile Legends Bang Bang Kira-kira kapan mereka bakal show up, bakal munculin nih video tersebut Sekalinya nanti bakal ada videonya Pasti bakal gue recap kok, pasti bakal gue pantau juga Gimana gameplay mereka disana Jadi sabar aja temen-temen Karena menurut gue ini video yang berbeda Dan ini video satu bulan lalu Sementara untuk perwakilan dari China diumumkan Menuju ke ajang M-series Itu minggu lalu Makanya gue bilang nggak relevan So, makanya gue nggak bakal main jauh-jauh Kita bakal main dari MDL Philippines dulu Kita bakal recap satu-satu Kita awali dari MDL Philippines Kenapa gue awali dengan hal-hal yang ringan dulu Karena menurut gue Early game itu sekarang bisa menentukan bagaimana nasib kita di mid game sampai dengan late game Gimana nasib tim kita, gimana mungkin gold lead kita Terutama kalau misalkan kita sebagai pemegang retribution Itu nggak yakin kalau kita bisa menangin kontes retribution Yang pertama, ini adalah grand final untuk MDL Philippines Dan kebetulan disini Eko Bawa nolan Lawannya Lancelot Secara mungkin kita ngeliat Damage yang bisa dihasilkan oleh Lancelot Ke Tartle Itu kan jatuhnya damage-nya lebih pasti kan Tapi semenjak first blood diamankan sama Zaida Dia kan udah pegang retribution nih Tartle muncul Otomatis Perebutan Tartle kan kayaknya nggak bakal adil dong Kalau seandainya si Zaida nggak punya retribution Hasil dia disengage dulu Dia cari level Dia cari level dan Kalau teman-teman mungkin mau gue simpulkan sedikit adalah Ketika kita match up hero-nya tidak bisa 100% menang Menang dalam artian kayak Oh musuh kalau skill 1 retry Dia tuh lebih pasti dapetnya Kalau musuh ulti retry Presentasi dapetnya lebih tinggi Nah, cara yang bisa kalian lakukan Adalah dengan targeting ke hero-nya Kebetulan disini kalau teman-teman nanti fokusnya ke Zaida ya Kenapa gue bilang fokusnya ke Zaida Dia tuh nggak buru-buru untuk engage ke arah Tartle-nya Lihat nih Cara mereka untuk makan ke Matilda dulu All in Matilda-nya Habis itu mereka poke damage ke hero Lihat si Pak Kito-nya sekarat disini Pak Kito-nya udah kita anggap X lah ya Nggak bakal mungkin join teamfight Jadi posisinya 3 lawan 2 Dan di posisi 3 lawan 2 Yang dilakukan oleh teman-teman dari Echo adalah Mereka tuh bener-bener nge-screening Si Lancelot-nya Ngasih pressure ke Lancelot-nya Sekali Lancelot-nya miss Retribution Boh Itu baru dimakan Karena udah nggak ada escape tools apapun Udah nggak ada ultimate Udah nggak ada Retribution Retribution yang digunakan sama Andor U juga Bloody Retribution Jadi dia nggak bakal dapetin movement speed tambahan Dan yang paling terpenting adalah Ketika menang jumlah Emang lebih bagus dan lebih bijak Itu ngincer hero duluan Kayak gini posisinya Mereka bener-bener Kasih pressure ke hero Baru abis itu Objektifnya belakangan Sama lah kayak misalkan si Louis ini Tiba-tiba sekarat kan Gara-gara Kena satu feather airstrike Tetes Tetes Oh dua bahkan dua tetes Makanya dia langsung sekarat Ya walaupun harus mengorbankan flicker dari Kurtizi ya Tapi Seenggaknya ini bisa membuka mata Para jungler gitu loh Kalau misalkan Jobdesk di arah Turtle Pit yang sekarang Itu lebih banyak Dan Kalau kita ngomongin soal Contest Retribution Emang kalau menang jumlah Paling enak tuh makan hero dulu Itu rumus yang biasa kita Saksikan di MPL Anyway Dia terjadi juga di MDL Makanya Nggak heran sih Turtle nya di sekiru sama Zaida Dan habis itu Poin-poin karah hero nya jadi lebih bermudah Karena emang source skill nya udah keluar semua Selanjutnya hal yang sudah lama kita tidak Bukan tidak saksikan sih Sudah mulai jarang kita saksikan Terutama di ranah kompetitif Ketika kita bergerak arah late game Jadi kalau kita berbicara late game Kita kan biasanya udah punya rumus sendiri Dimana Lord Objective itu kadang kalah mahalnya Dengan point kill dari hero Karena di menit ke 18 Atau bahkan di atas menit ke 20 Kalian dapetin 1 point kill hero aja Itu bisa untungin sampai 1 menit dan 70 titikan Dan itu bisa end game juga Bahkan bisa chain pick off Gue bilangnya chain pick off Kenapa? Karena pick off nya berkelanjutan Terus-terusan Dan Di posisi ini Aura Fire Mengkesampingkan Lord Karena mereka lagi lose condition Ini menurut gue sangat Mendukung lah kondisinya Yang pertama Aura Fire lose condition Mereka kalah dari segi gold Yang secara gap juga lumayan jauh High tumbang udah 5 kali Aran pake Akai XP juga disini Tumbangnya sampai 3 kali Dan kebetulan Di late game yang dicari sama Aura Fire Dari Rebellion Zion Adalah bagaimana hero kill Bukan objektif Karena secara objektif Mereka 2 banding kosong Dan disini posisinya Aura Fire bener-bener bermain secara cover Diawali dari show up Dari kars yang di belakang Di bawah lebih tepatnya Dia flanking ke belakang Mencoba untuk mencari posisi Dimana teman-teman dari Aura Fire berada Vincent Itu udah setengah darah tadi kan Lumayan dipukul mundur Tapi yang emang bener-bener Jadi plot twist Adalah Aran Yang dimana tugas dari Aran Sebagai Akai XP Yang gue tangkap disini adalah Dia akan mengusir Si Vincent Dari area Lord Itu tujuan utamanya Tapi Ketika dia tau Kalau Van Mendeteksi Ada kars disini Wah Ini kan Pertemuan yang Sangat-sangat bold Cyclone Eye Terus juga Disini posisinya kan Posisi teritorial jungle Dari Aura Fire Van langsung notice Dan Cyclone Eye-nya diambil Karena emang berarti Gak ada escape tools Dari Aura Fire Di area sini Anggaplah Berarti Aura Fire Gak boleh teamfight disini Dan pintarnya Teman-teman dari Aura Fire adalah Mereka bikin decision Untuk kaburnya ke arah sini Jadi gak Teamfight di arah yang Cyclone Eye-nya udah gak ada Yang dimana itu Sangat merugikan Bagi teman-teman dari Aura Fire Namun Blunder Terjadi Ketika Aran ternyata Tidak melakukan ultimate Karah Vincent Melainkan karah Kars Kars-nya emang selamat Tapi Heist Amor-nya Gak punya Battle Mirror Image Dan disini Heist Amor-nya Tertangkap Flask of the Asus Juga gak bisa menyelamatkan dia Immortality pecah Swallow-nya juga tumbang Dan comeback Mulai tercipta Sebenernya dukungan Atas loose condition ini Juga bisa Membuat kalian tuh Jadi lebih lepas terhadap Lord Dan Fokus kalian itu Menuju Ke arah point kill-point kill-nya Karena lihat Di menit ke-18 seperti ini Satu kali tumbang Itu Mahal banget loh harganya 48 detik Berapa detik nih Heist Amor 48 detik juga Lord bisa didapatkan Clearwave bisa dilakukan Push juga bisa dipaksa Dan di momen ini Aura Fire mendapatkan comeback-nya Jadi Vincent Walaupun dia tank jungler Kalau dia maju ke depan Lordnya udah pasti Dibiarin Sama Aura Fire Karena yang mau dimakan Adalah Vincent-nya Atau bahkan Kars-nya Karena ini dia Keunggulan dari Menang kuantitas Kita bisa Meninggalkan Objektif Dan bermain untuk Point kill Lihat Rebellion Zion aja Gak berani Karena mereka tau Kalau mereka masuk ke Tengah-tengah Lordnya Yang ada malah Sator nyawa Yang ada Malah nantinya Audit Easy Nge-defense sendirian Dan itu dia Momen-momen late game Yang kita tuh mulai jarang Saksikan gak sih Di competitive scene Karena emang Rata-rata sekarang tuh Udah pada imbang gitu loh Gak yang satu objektif mulu Gak yang satu point kill mulu Tapi rata-rata Kalau udah mulai-mulai late game Dengan momen-momen Seperti ini Momen-momen late game 18 menit yang dimana Membuat mereka Perlu memotor otak Dengan Segi strategi Yang cukup bervariasi Pertama Kita ngomongin Lane jauh kali ya Lane jauh yang Dimana kadang ini Di underrated kan Ketika berada dalam Posisi yang mungkin Kurang diuntungkan gitu loh Gue inget banget dulu Yang membawakan Strat seperti ini tuh Blacklist International Tapi Untuk sampai saat ini Gue Udah mulai jarang ngeliat Strategi tersebut Terjadi kembali gitu loh Dimana Eh gak cuma Blacklist TNC juga pernah Jadi TNC tuh pernah Lordnya di bawah Mereka bener-bener Distract Lordnya Pake satu orang Ya kan Satu orang doang Dan nanti Temen-temen dari Tim lainnya itu Bakal nyerang dari Lane jauh Dan langsung endgame Anggapannya kayak Straight push paksa Karena yang nahan lane jauh Biasanya cuma satu orang Posisi ya disini Triple Esports lagi kalah Dan mereka Mendeteksi Adanya gerakan dari Lilia Ke area top lane Seperti yang kita tau Kalau draft dari tim Falcons Ini kan membawakan Angela Yang otomatis Membuat Angela Seharusnya Akan stay Di lane jauh Karena Angela kan Global Presence Dia bisa tiba-tiba hadir Di dalam team fight Tapi Yang tidak diduga-duga adalah Pak Kito Itu nge-spot si Lilia Dan Ya disini kan Lilia Posisinya gak punya immortality Anggaplah dengan purple buff Dia punya ultimate Tapi ultimatenya Seberapa jauh sih Dan itu dia Yang terjawab oleh Sanji sebagai Pak Kito Disini dia Bener-bener Engage ke Lilianya dulu Lilianya sempet Enggak buat ulti Enggak sempet ternyata Lihat Se instan itu Untuk satu buah blunder Yang menurut gue Sangat-sangat mahal Dan untungnya Respon dari triple e-sports adalah Mereka tuh Langsung bergerak Secara bersamaan Terutama Bruno dan editnya Untuk nge-cover line jauh Karena dia udah tau kali ya Dilean jauh udah pasti 2 lawan 1 posisinya Dan ini juga gak punya immortal Dua kali gebok Hilang gitu loh Tiba-tiba Dan dengan posisi ini Mereka tuh jadi Lebih diunggulkan Bahkan Kalau misalkan mau dilanjutkan Ini masih bisa Karena apa? Karena yang defense Sendirian itu Adalah Angela Dan gue gak yakin Kalau Angela itu Bisa ngelakuin defense sendirian Kecuali emang Ada temennya di sampingnya Itu kalau misalkan Bruno Pak Kito Dan juga Editnya mau ngelanjutin teamfight Itu bisa banget sebenernya Di top lane Tapi mereka Disengage Mereka coba buat Back up ke arah Lord Dan di Lord pun Mereka gak berhenti disitu aja Karena Mereka udah tau nih Posisinya 4 lawan 5 Rumusnya apa tadi? Kalau menang jumlah Engage Hero Dan Mena Juga melakukan hal yang sama Mereka langsung Melakukan poking damage Karena Hero Coba buat kasih pressure Di semua lini Semua rumput dibukain Biar gak ada yang bisa Ngesnatch dari Lordnya Nah ini nih Udah dimulai Boom Brody nya kena 3 hit Yuzong nya sampe ultimate Lordnya dibiarin Lordnya didiemin Mereka udah tau nih Oh Angelanya udah ulti Yaudah Tungguin Angelanya selesai ultinya Di reset pula Lordnya Iya kan Seperti itu Selalu seperti itu Sekarang di level-level MPL Yang apalagi Ada M5 qualifiernya Pasti gameplaynya bakal kayak gitu Nah setelah adanya Momen untuk ngebuka Atau melakukan inisiasi Baru mereka all in Nah apalagi udah ngeliat Ada Black Shoes kan Liliannya sekarat Berarti gak ada magic damage Dan liat Set editnya langsung Targeting ke arah Angel lah Karena Angel aja udah gak punya ultimate Dan lagi-lagi Di menit-menit yang krusial Kayak menit 18 Walaupun ada Lord Evolve Hero kill itu jauh Jauh lebih mahal Dibandingkan dengan Lord Alhasil disini Ya Triple Esports bisa Ngelakuin straight push Dan Lilia udah gak punya purify Sementara lawannya yang kayak Begini-begini Yang bisa loncat Yang bisa gak clear cepat Yang bisa ngepok dari jauh juga Parsha buka ultimate Udah pasti ke trigger nih Black Shoes Liat tuh Clear wave cepat Tapi gak Bisa untuk Menyelamatkan Ini ya Base-nya ya Lagi-lagi Ini semua Soal decision Karena emang semakin Light game Kita main Ya decision Yang paling mateng adalah Coba buat amanin Hero kill Kebalik ya sama early game ya Kalau early game Kayaknya Point kill tuh bonus Bukan objektif yang pasti Tapi makin light game Point kill tuh bisa jadi Sesuatu yang pasti Dan kalau gak ada immortality Itu bisa dimaksimalkan Ketika emang Kita dapet momentumnya Sebelum gue mulai klip ini Gue ingin memulai dengan Satu pertanyaan terlebih dahulu Menurut kalian Di game ini Di game yang ke-6 RSG Singapur Melawan team Flash Menurut kalian ada kesempatan gak sih Buat RSG Menangin game ini Dengan sisa base yang Sebegitu sedikitnya Coba terus di kolom komentar dulu Baru nanti gue kasih kesimpulan Di akhir videonya So kita bakal mulai Untuk team Flash Versus RSG Singapur Di menit yang ke-17 Terutama ketika Fokus kita tuh Kepri Kejadian Base target yang tidak hancur Karena menurut gue Ada banyak banget hal-hal Yang perlu diperhatikan kembali Sebelum kita Benar-benar Melakukan endgame Yang pertama Ini posisi dari RSG Singapura Yang dimana Mereka fokusnya Terbagi menjadi tiga Yang pertama adalah Vision buat Lord Yang kedua adalah Midlane Wave Minion Dan yang ketiga adalah Top Wave Minion Jadi ini adalah Pembagian tugas Yang menurut gue Terlalu jauh Tapi posisinya lumayan bagus 2-2-1 Jadi emang RSG Singapura ini Ya mau gak mau Bakal punya backup Satu sama lain Kecuali sih Pemegang Retribution Karena dia bawa immortality Diawali dari Diablo Yang ternyata Terlalu Di all in Karena The Way of Dragon Segala macamnya Point kill Menjadi jawaban dari team Flash Tapi Kali ini RSG Singapura tuh Fokusnya dalam Mengacak-ngacak formasi Agar team Flash Tidak bisa melakukan Recall Ada Amir Disini posisinya sebagai Fredrin XP Jadi dia yang bakal Ngebadanin karena Kebetulan Hades atau Ya dulu kita kenalnya Jana Cutie Dia bermain dengan Hayabusa Nah Di posisi seperti ini Sebenernya RSG Singapura Sangat-sangat diuntungkan Karena Mereka udah tau Wave Minion Top Line Akan mendorong Wave Minion Mid Akan mendorong Team Flash Dan begitu juga Dengan Bottom Line Tapi disini mereka Tidak begitu All in Terhadap Poin dari Lord Karena mereka udah tau nih Di menit 18 Akan lebih bijak Kalau mereka ternyata Melakukan Take Down Atau Point Kill Terlebih dahulu Namun Posisi yang paling buruknya adalah Diablo yang tumbang Membuat RSG Singapura Ragu buat Reset Lordnya Dan alhasil Disini dengan Kemenangan Secara jumlah Dari team Flash Mereka coba Buat Take Over Dari Lordnya Nah RSG Singapura juga gak berani Kalaupun Mereka menang gold Tapi mereka akan kalah jumlah Dan Sayla tumbang lagi Jadi membuat RSG Singapura Makin drop Sebenernya Secara mereka Contest untuk Lordnya Nah hasil Disini yang gue liat RSG Singapura tuh udah kayak Mau mulai melepaskan Lordnya pelan-pelan Mereka cuma mau Ngelakuin poking damage Mereka cuma mau Misain team fight Oki sampe Keluar Flicker Dan emang sangat-sangat Tidak memungkinkan Untuk mendapatkan Retribution Lord Bray Tumbang Immortal dan Winter Udah dia gunakan Tapi kebetulan Oki dapetin Satu point kill Dan bahkan dua Ini jatuhnya sebenarnya Hampir tiga sih Ya kan Karena ada amirnya juga Itu bisa dibilang Dalam posisi yang Masih dikejar Dia pun kepunya immortality Karena dia punyanya toilet armor Nah Menurut gue disini Di detik 41 Ini adalah wake up call Untuk RSG Singapura Ketika mereka ingin Melakukan Sebuah clear Terhadap Lord Ingat ya Clear Terhadap Lord Ini kata kuncinya Menurut gue Lord yang ada Di dalam satu tim Itu akan sangat Menguntungkan sekali Ketika tidak di takedown Secepat mungkin Kenapa begitu Yang pertama Wave minionnya Akan lebih kuat Even diadul sama Super wave minion Ketika base turret Udah pecah kayak gini Posisinya kan Base turret pecah Base turret pecah Di atas juga udah Udah ada base turret Wave minion kan udah pasti Bakal berjalan nih Dari tiga lini yang berbeda Dari RC Singapura Tapi dengan powernya Lord ini Lord ini akan membawa Super minion Yang sebenarnya Kualitinya lebih kuat Tapi di posisi ini Teman-teman dari Team RC Singapura Lebih mempertimbangkan Damage dealtnya Semuanya terutama Keluarnya ke arah hero Memang tidak bisa dipungkiri Di menit seperti ini Kebijakan untuk Melakukan take down point kill Adalah point plus Gitu loh Tapi kalau misalkan Hero musuhnya Cuma Ngebying time Apa jadinya Ya seperti inilah jadinya Lucian kit ditumbang Jaynya dikejar-kejar Ya kan Dan Sangat-sangat memakan Waktu lama Hingga pada akhirnya Kita gak sadar Setelah Lord muncul Di detik 41 Ternyata Akan ada wave minion yang kedua Yang akan muncul kembali Di detik 11 Lord belum tumbang Posisi 2 lawan 3 Dan Lordnya gak di Clear Ini menurut gue adalah Sebuah hal kecil Yang lumayan terlupakan Oleh pihak RSI Singapura Karena memang mereka sudah melihat Wave minion di bawah Yang akan mendorong Untuk masuk ke base Dan minion di top lane Yang juga masih Didorong pelan-pelan Sama RSI Singapura Mereka mencoba untuk melakukan endgame Mereka coba buat endgame Tapi ini dia Masalah keduanya Karena Lordnya belum di Take down Sehingga membuat Kualitas Dari Super minion yang keluar ini Lebih besar Daripada Super minion yang dimiliki Sama RSI Singapura Dan mau gak mau Jadinya Teman-teman dari RSI Singapura Fokusnya kebagi 2 Yang 1 kena Town Ya kan nih Coba liat nih Ada Amir Ya kan Dia ngasih efek Town Nah efek Town Dan bahkan Diablonya tumbang Kenapa Diablonya tumbang bang Ya liat aja disini Minionnya kedorong semuanya Minionnya abis Okinya kena Town Dan Bray Disini posisinya Dia emang Kayaknya agak-agak sedikit dilema sih Dia kayaknya mau Mukul karena base Tapi karena Okinya Diserang sama base Taret nih Sama base ini Yang sisa 1 hit lagi Makanya Tujuan dari Bray Menusuk Ke Adamir Itu biar Damagenya tuh ke dia Tapi Karena damagenya ke dia Juga base nya Dan gak ada yang mukul Base dari Temen-temen Tim Flash Alhasil yaudah Wave Minionnya keluar Dan Lordnya Masih hidup Artinya apa Artinya Di detik ke 41 nanti Tim Flash Bakal punya Super Minion Lagi Dan ini dia yang terjadi Temen-temen Jadi Kembali ke pertanyaan awal gue RSG bisa menang Atau gak Menurut kalian Kalau menurut gue Melihat mereka yang tidak Apa ya Gue ngerasa mereka gak Fokus ke Lordnya dulu Ya kan Padahal mereka bisa Menghabiskan Lord Sebelum Mereka melakukan Take down Point kill Atau melakukan Endgame Setidaknya mereka bisa Mengambil alih nih Teritorial Untuk di Base nya gitu loh Alhasil mereka yang Malah dibalikin Game nya Dan Lordnya masih hidup Wave Minionnya keluar lagi Top lane Bottom lane Semuanya masih ada Ingat Evolve Lord Disini Poinnya disini nih Poinnya adalah Ketika Temen-temen dari RSI Singapura Melepaskan Lordnya Ya kan Dan mereka Memaksa untuk Melakukan take down Terhadap hero Tapi emang posisinya Gak Bagus banget disini Karena Lucy and Kitty jadi korban kan Padahal posisinya tadi Empat lawan tiga Tuh Mereka disini bisa clear duluan Sambil menunggu Tiga wave bergerak Bawah bergerak Top bergerak Tapi mereka lebih memilih Untuk melakukan endgame Secara paksa Dan Wave Minion di mid Jadi Tidak berguna Lordnya dicuekin Jadi kesimpulannya menurut gue Karena Lordnya masih ada Dari tim Flash Dan tidak di clear Sehingga membuat Wave Minion Terhambat Ya jadinya Emang RSI Singapura Belum bisa endgame Dan terbukti disini Emang fokusnya juga Kebagi-bagi kan Satu hit Ini tapi emang Kontroversi sih Bri yang tadinya Tujuannya melakukan Endgame Ya kan Karena damage nya juga Ada cukup disini Satu hit lagi Dan Minion masih ada Bri sebenernya Emang bisa endgame Tapi dia melakukan Aksi heroik Agar Oki tidak terkena Damage dari Base Padahal Oki punya immortality Miscom Ya Banyak miscom nya Karena menurut gue disini RSI Singapura juga tetep Ada Lord Yang harus di clear Sehingga Kenapa gue bilang Gerakan kontroversial Karena emang langsung Base nya ngisi darah Dan ini yang membuat RSI gagal Ke M-series Dan itu untuk recap Minggu ini Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Jangan lupa untuk Komunikasi yang bisa Jadi kunci di tim kalian Good luck buat ranket nya Gue KB Jangan lupa bahagia Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton